Terima kasih saudara Anda masih bersama Kompas Madiun Sepekan. Saudara menyusul perpanjangan PPKM Darurat Kabupaten Madiun Jawa Timur masuk kategori level 3. Menyikapi hal tersebut, sejumlah siswa dan guru di Madiun berharap pembelajaran tatap muka dapat segera digelar. Para siswa pun mengaku jenuh belajar daring. Pada PPKM kali ini, Kabupaten Madiun masuk dalam kategori level 3, di mana sebelumnya selama PPKM Darurat diberlakukan, Kabupaten Madiun masuk kategori level 4. Satuan Lembaga Pendidikan menaruh harapan besar agar pembelajaran tatap muka terbatas dapat segera dilaksanakan. Salah satunya di SMK Negeri 2 Jiwan, sejumlah murid yang sedang mengikuti pembekalan SSM Nasional berharap pembelajaran tatap muka dapat segera digelar, karena sudah merasa jenuh dan bosan mengikuti pembelajaran secara daring. Apalagi pembelajaran di sekolah menengah kejuruan sangat membutuhkan banyak praktek yang mengharuskan digelar secara tatap muka. Sementara itu, pihak sekolah SMK Negeri 2 Jiwan, pihaknya telah berkoordinasi dengan tim gugus COVID kecamatan, maupun tingkat desa untuk mendapatkan rekomendasi, sekaligus berkoordinasi dengan cabang dinas pendidikan untuk meminta izin menggelar sekolah tatap muka dengan kapasitas 50% siswa masuk secara bergantian. Kami siapkan bahwa untuk segera kami adalah sebisa mungkin untuk pembelajaran tatap muka. Mengingat bahwa kami adalah SMK, SMK itu tidak bisa pembelajarannya secara daring terus-menerus. Dan untuk itu kami siapkan langkah-langkah. Pertama, kami harus berkoordinasi dengan gugus COVID di kecamatan maupun tingkat desa untuk mendapatkan rekomendasi, sekaligus nanti adalah pendidikan dengan cabang dinas pendidikan untuk minta izin untuk rekomendasi dari pihak kabupaten. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur